Birul Walidah ini, Ihsana, adalah dasar terciptanya proses pertunjukan ini. Naskah ayahku pulang bukan sekedar naskah. Ada nilai-nilai yang perlu kita ketahui bersama. Ada renungan yang perlu kita resapi bersama. Ada marah yang perlu kita pelajari bagaimana cara menerdamkannya. Ada rasa sakit, benci, luka, dan segala rasa yang berkecamuk dalam dada yang perlu kita taklukkan dengan cinta. Apapun yang terjadi, ayah tetaplah ayah. Kapanpun dan dimanapun, bahkan selama-lamanya. Inilah pertunjukan ketujuh Tia Tereza Iza dengan lakon Ayahku Pulang, karya Usmar Ismail. Pertunjukan ini murni lahir dari tangan-tangan santri, tentu dengan dampingan asatis yang kita cintai. Sebagai bukti bahwa dari El Kolam Tiga, excellent process. Mereka membutuhkan waktu tiga bulan untuk sebuah pertunjukan yang mungkin bisa dibilang pendek. Komposer musik oleh Ustadz Reza Maulana dan Ustadz Cucu Sudiana, penata suara oleh Ustadz Abdul Kodir, penata artistik panggung oleh Ustadz Tarmin Alamsyah, make-up dan kostum oleh Ustadz Zawulan dan Ustadz Zafini. Semua ini dikemas dengan apik oleh sutradara kita, Al-Ustadz Ahmad Mudor Al-Farisi. Mari kita saksikan pertunjukan ketujuh Tia Tereza Iza dengan lakon Ayahku Pulang. Selamat menyaksikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahirham, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa. 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 Bu, bisa aja. Dia mah cuma temanku, Bu. Tapi, ibu rasa dia pantas untuk kau, Narto. Ya, meskipun ibu tahu, derajatnya tidak sama seperti kita. Tapi kan, kalau kau suka... Sudahlah, Bu. Buat apa aku memikirkan kawin sekarang? Mungkin 10 tahun lagi. Itu pun kalau semua sudah beres. Aku juga harus kawin, Narto. Masa sudah tua, tidak kawin-kawin. Waktu ayahmu pergi malam hari raya itu... Aku peluk kalian anak-anakku. Hilang akalku. Sudahlah, Bu. Buat apa kita mengulang kajian lama itu? Assalamualaikum. Lama menunggu, Bu. Bang. Waalaikumsalam. Dari mana saja, Mun? Kau sudah berbuka puasa. Kerja lembur, Bu. Alhamdulillah. Tadi aku berbuka puasa bersama teman di kantor. Oh iya, Bu. Buat perkawinan Mintarsi nanti. Eh, Bang. Mintarsi mana, Bang? Bu, Mintarsi mana ya, Bu? Mintarsi sedang keluar mengantarkan jahitan. Tidak. Ting Sarah. Ting Sarah. Bang, ada kabar aneh nih bang, tadi pagi aku bertemu dengan bapak-bapak tua yang mirip sekali dengan ayah. Waktu Pak Tirto berbelanja di sentral tadi, tiba-tiba ia berhadapan dengan bapak-bapak tua itu bang. Pak Tirto kaget karena bapak tua itu seperti yang pernah ia kenal. Katanya sih bapak tua itu serupa sekali dengan hadirin sahle bang. Tapi setelah itu bapak tua itu menjikirkan diri lalu menghilang begitu saja di kerumunan orang banyak bang. Mana mungkin dia ada di sini. Aku kira juga dia sudah meninggal dunia atau pergi ke luar negeri. Sudah 20 tahun yang lalu semenjak ia pergi malam hari raya itu. Tapi bu ada yang mengatakan jika ia ada di Singapura bu. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Kata orang yang pernah melihatnya, ia mempunyai toko yang sangat besar di sana. Dan hidupnya pun sangat mewah. Hidupnya memang mewah, tapi anaknya makan lumpur. Tapi setelah itu, tak ada lagi kabar dari ayahmu. Apalagi semenjak perang seperti saat ini. Dimana lagi kita dapat bertanya. Bu, emangnya karakter ayah bagaimana sih bu? Waktu ayahmu muda dulu, ia tak suka belajar. Tidak seperti kau Maimun. Ia hanya suka berfoya-foya. Pada masa itu, ayahmu sangat disegani banyak orang. Ia suka meminjamkan uang ke sana kemari. Dan seperti itulah ayahmu. Maimun, selama hari raya ini berapa hari kau libur? Dua hari, Bang. Oh iya, ada makanan yang belum ibu taruh di meja. Pak Tirto, bertemu dengan orang tua itu kapan? Kemarin sore, Bang. Kira-kira setengah lima. Bagaimana pakaiannya? Pak Tirto bilang, pakaian yang bapak tua itu kenakan, tak begitu bagus, Bang. Pakaiannya compang-camping. Kopianya pun sudah hampir memutih. Kok masih ingat, Bang? Dengan rupaya. Tidak ingat lagi aku. Semestinya kau ingat, Bang. Karena umur abang pada waktu itu sudah delapan tahun. Aku saja masih ingat. Walaupun samar-samar. Sudah kubilang. Tidak ingat lagi aku. Iya, iya. Habisnya Pak Tirto baik tanya, Bang, tentang ayah. Ayahmu orang yang baik hati. Jikalau ia berada di sini, di rumah ini. Besok hari raya. Pastilah ia bisa bersenang-senang dengan anak-anaknya. Jam berapa ini? Seharusnya mintar sih sudah pulang sekarang. Oh iya, Bang. Ada kabarannya lagi nih, Bang. Tadi pagi, aku bertemu dengan orang India, Bang. Ia mengejarkanku bahasa Urdu, Bang. Dan aku memberikannya pelajaran bahasa Indonesia, Bang. Dan ia pun sempat mengajariku cara bernyanyi ala-ala inda gitu, Bang. Kayak gini nih, Bang. Boleh curian, boleh kanggena. Hai menho gai, tere sa jena. Asik. Tere bin jena, ya lagda me temar gaya. Leca, leca, leca. Nah, mantep, Mun. Sonia leca, leca. Iya, terus. Leca, leca. Lagi, 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 lagi. Leca, leca. Nah, Sonia leca, leca. Ih. Leca, leca. Nah. Mantep, Mun. Nanti kau ajarkan aku pula. Apa tadi? Leca, leca itu. Siap, Bang. Narto, Maimun, kalian ngapain sih? Nyanyilah, Bu. Daripada mikirin orang yang sudah hilang, pusing palaku. Ya, enggak gitu juga kali. Kalian itu laki-laki, jorok tau. Terserah, Ibu. Assalamualaikum. Sudah berbuka puasa semuanya. Waalaikumsalam. Dari tadi kami menunggumu, lama benar. Maaf, Bu. Tadi di sana memang agak lama. Jadinya, minta-minta pulang terlambat. Oh, ya sudah. Makan dulu. Dari tadi kami menunggumu. Dari tadi kami menunggu. front. Tadi kami menunggu. selamat menikmati 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 assalamualaikum apakah benar disini rumah nyanyonya saleh gunarto maimun mintarshi apakah kalian dengar itu seperti suara ayah kalian tina benarkah engkau tina saleh kamu kamu benar-benar saleh iya tina benar aku saleh saleh tina tina tentu saja boleh mari masuk duduk kali ini eek 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 kau banyak merubah ya saleh iya tina 20 tahun perceraian kita telah banyak merubah wajahku tina Mereka semua anak-anak kita Iya benar Mereka semua ini anak-anak Musale Pandangilah mereka Ternyata mereka dapat tumbuh dewasa Walaupun tidak didampingi dengan ayahnya Engkau siapa namamu nak? Saya Maimun ayah Oh iya Maimun Dulu waktu aku pergi Engkau masih kecil nak Kakimu masih lemah Belum dapat berdiri Dan nona yang satu ini Siapa namamu nak? Saya Mintarsi ayah Oh Mintarsi Aku dengar dari kejauhan Bahwa aku mendapatkan seorang anak lagi Seorang putri Engkau cantik Mintarsi Sama seperti ibumu di masa muda Sekarang Tak tahu Apa yang harus kulakukan Aku pun Tak tahu apa yang harus aku lakukan Anak-anak semuanya sudah besar Sudah menjadi orang pandai Gunarto Dia sudah bekerja di perusahaan tenun Dan Maimun ini Ia tak pernah absen selama masuk kelas Selalu menjadi juara satu Mereka sudah mempunyai penghasilannya masing-masing Dan Mintarsi itulah Dia yang selalu membantuku menjahit Ah ibu Bisa saja Sepuluh tahun Aku menjadi saudagar besar di Singapura Aku Aku Apa ya Ayah Ayah Apa ya Aku Menjadi kepala perusahaan Dengan pegawai berpuluh-puluh orang banyaknya Namun Malang bagiku Toko itu Telah habis terbakar Lalu Seolah Masih belum puas menyeretku ke lembah kesengsaraan Saham-saham yang kubeli Merosot semua nilainya Sementara Aku Sudah mulai tua Tak tahu Apa yang harus kulakukan Lalu Keluarga ku Anak dan istri ku Tergambar kembali Di depan mata dan jiwaku Kalian seperti mengharapkan cinta dan kasihku Sahur Sahur Gunarto Maukah kau Mengambilkan aku Segelas air minum Hanya engkau lah Yang tidak Narto Ayahmu yang sedang berbicara itu Semestinya engkau bahagia Nak Sudah sepantasnya Ayahmu bertemu kembali dengan anak-anaknya Yang sudah lama tidak bertemu Tak apalah Tina Bila Gunarto tak mau Engkau lah Maimun Maukah kau Memberikan aku Segelas air minum Baik ayah Maimun Kapan kau mempunyai seorang ayah Gunarto Kami tidak mempunyai seorang ayah bu Kapan kami mempunyai seorang ayah Gunarto Apa katamu Kami tidak mempunyai seorang ayah Kalau kami mempunyai seorang ayah Kenapa kami harus hidup sengsara seperti ini Jadi budak orang Saat aku berumur 8 tahun Aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam lautan Untung saja ibu cepat sadar Dan kalau kami mempunyai seorang ayah Kenapa aku harus menjadi budak orang Saat aku berumur 10 tahun Kami tidak mempunyai seorang ayah Kami besar dalam kesengsaraan Tidak ada kebahagiaan dalam hati ini Dan kau Maimun Apakah engkau lupa Saat engkau SD Engkau pergi ke sekolah Dengan pakaian yang robek Serta tambahan sana sini Itu semua terjadi Karena kita tidak mempunyai seorang ayah Kalian dengar Itu semua terjadi Karena kita tidak mempunyai seorang ayah Kalau kita mempunyai seorang ayah Mana mungkin kita harus hidup sengsara seperti ini Tapi bang Ibu saja sudah maafkannya Kenapa kita tidak Ibu seorang wanita Saat aku kecil Saat aku kecil Aku pernah menangis di pangkuan ibu Dan ibu selalu berkata Ini semua salah ayahmu Ayahmu yang harus disalahkan Lalu Aku menjadi budak orang Dan ibu menjadi babu mencuci pakaian orang lain Aku buktikan Bahwa aku bisa memberimakan keluarga aku Tanpa seorang ayah Dan aku berteriak kepada dunia Aku tidak butuh bantuan orang Yang telah meninggalkan keluarganya Dalam keadaan sengsara Saat umurku 18 tahun Yang ada di otakku Hanyalah gambaran ayah yang telah sesat Ia kabur bersama wanita Yang telah membawanya ke dalam lembah keturjanaan Lupa ia kepada keluarganya Anaknya Istrinya bahkan kewajibannya Hartanya yang ditinggalkan bertumpuk-tumpuk Sampai-sampai tabunganku sendiri Hilang bersama ayah yang tidak tahu diri itu Jikalau aku memang mempunyai seorang ayah Maka ayah itulah musuh besar Gunarto Bang Bang Lihatlah ayah bang Ayah sudah tua bang Ayah sudah tua Sering benar kau ucapkan kata ayah Kepada orang yang tak berguna ini Hanya karena ia seorang tua yang datang ke rumah kita Dan menyebut dirinya ayah kita Lalu kau sebut pula ya ayah kita Padahal ia tidak kita kenal Sama sekali tidak Bang Narto Kita adalah darah dagingnya bang Bagaimanapun buruknya Bagaimanapun buruknya ayah kita Kita tetap anaknya bang Yang harus merawatnya Jadi maksudmu ini kewajiban kita Setelah ia melepaskan hawa nafsenya dimana-mana Dan sekarang ia kembali dalam keadaan tua Dan kita harus merawatnya Aku tidak sudi Sama sekali tidak Gunarto Teganya kau berbicara seperti ini Kepada ayahmu Ayah kandungmu Ayah kandung Memang Gunarto dulu mempunyai seorang ayah Tapi sudah meninggal 20 tahun yang lalu Dan Gunarto yang sekarang Adalah Gunarto yang dibangun oleh diri Gunarto sendiri Aku merdeka Semerdeka-merdekanya orangmu Memang Aku telah melakukan banyak kesalahan dan dosa kepada kalian Aku mengakui itu Dan sebab itulah Aku datang pada hari ini Pada hari itu aku Untuk memperbaiki Segala kesalahan dan dosa terhadap kalian Tapi Memang benar katamu Gunarto Aku Aku hanyalah seorang Yang Tak harus Diperdulikan Aku Hanyalah orang miskin Dan aku Tidak berkehendak Mendorong-dorongkan diri Agar diterima Dimana tempat yang tidak aku kehendaki Baiklah Aku Akan pergi sekarang Tapi Taukah kau Narto Betapa rasa sakitnya hatiku Aku Aku Orang yang pernah dihormati Aku Orang yang pernah memiliki Uang berjuta-juta banyaknya Sekarang Aku diusir Oleh anak kandungku sendiri Tapi Biarlah Dalam apapun Aku terjerumus Ke dalam kelembah Sengsaraan Aku Tidak akan Kembali lagi Ayah Tunggu dulu Ayah Jika Bang Narto Tidak ingin menerima Ayah Aku lah akan menerima Ayah Aku tidak peduli Apa yang akan terjadi Maimun Apa pernah kau menerima Pertolongan darinya Dulu aku Memang pernah Menerima Tamparan Tendangan Bahkan Pukulan darinya Tapi Sembiji Zarah pun Aku tidak pernah Menerima Kebahagiaan darinya Tak apalah Maimun Biarlah Aku Pergi sekarang Jika aku Kembali Aku Hanya Mengganggu Kebahagiaan Dan ketenangan kalian Dan ketenangan kalian saja Memang Inilah Jalan terbaik Untukku Tidak ada Jalan Untukku kembali Ayah Ayah Tunggu dulu Ayah Apa yang sudah makan Apa yang punya uang Kemana Ayah akan pergi Kepi Kepi jalan Atau Dalam Sungai Aku Hanya Seorang Pengemi Sekarang Memang Sudah Tiga hari Aku Berdiri Di depan Jalan Sana Memang Seharusnya Aku Malu Untuk Masuk Kedalam Rumah Ini Rumah Yang Dulu Pernah Aku Tinggalkan Aku Sudah Mulai Tua Lemah Dan Sadar Langkahku Terayun Kembali Aku Sudah Tua Dan Sabih 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 Ayah Malam hari raya yang lalu ia pergi Dan sekarang ia datang untuk pergi kembali Bagaikan ombak yang dimainkan angin kencang Seperti inilah nasib ibu Bang Bang Narta Bang bagaimana ini bang Tidak bisa ke ah bang maafkan ayah Esal hari raya bang Hari raya Sudah sebatasnya bang kita saling maafkan Abang tidak merasa kasihan Kemana dia akan pergi setelah itu bang Kemana Bang sudah puas kamu setelah apa yang telah kamu lakukan kepada ayah Tidak ada rasa kasihan kamu bang Tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adikmu ini Yang tidak memiliki ayah lagi Dalam hujan lebat seperti ini Abang suruh dia pergi Dia itu ayah kita bang Ayah kandung kita sendiri Jangan kalian lihat aku sebagai terdakwah Sudah lama aku mencoba untuk menghilangkan rasa itu Dan sekarang Kalian tinggal pilih Aku atau dia Tidak 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 bang Aku akan panggil ayahku kembali Aku tidak peduli bang Apa yang akan abang lakukan kepada aku Kalau perlu bang Bunuh saja aku bang Ayahku harus pulang bang Ayahku harus pulang Ayahku pulang Maimun Ayahku harus pulang Yang mana abu? Salih... Ayah... 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 Ibu Minta sih Bang Narto Ayah Bu Ayah Bang Bang Maimun Ayah mana Bang Ayah mana Maimun Dimana ayahmu Tidak aku dapet lagi Bu Dimana ayah berada Maimun Bang Ayah Bang Ayah Dimana kau dapetkan sarung dan kopya ini Dekat jebatan Bang Lalu Ayah Bagaimana dengan Ayah Aku tidak tahu lagi Bang Dimana Ayah berada Aku tidak tahu lagi Bang Jadi Ayahmu Auncet kelahuntungan Ayah Dia yang biasa Auncet kelahuntungan Dia yang aku Aku seperti diriku Aku telah membunuh Ayahku sendiri Ayah Maukan aku Ayah Maukan aku Ayahku harus pulang Ayahku harus pulang Ayah 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 Saat ku ternyanyi larutmu Aku hanya mengingatmu Ayah Jatimu Jatimu Ternyanyi larutmu Sebagai penopang dalam hidupku Karena aku semua yang terindah Aku hanya menganggapmu Ayat saat aku kehilangan Aku hanya mengingatmu Ayat Aku hanya memanggilmu Ayat Di saat aku kehilangan Ada Aku hanya mengingatmu Ayat Jika aku tak jauh namimu Aku hanya mengingatmu Mari kita panggil aktor-aktor kita Inilah mereka Alamanda Mutiara Pardian Kelas 5 IPA Sebagai Tina Nisa Kuroto Ayun Kelas 4 Biologi Sebagai Bintarsi Gibran Willy Kelas 5 Bisnis Sebagai Maimun Maulana Syahrin Al-Gifari Kelas 3 Bisnis Sebagai Saleh Dan inilah aktor utama kita Serif Asraf Kelas 4 Bisnis Sebagai Kudarto Serif adalah salah satri-satri Yang memiliki bantuan sebagai bintang Kelas 3 semester 2 Tahun Ajaran 2018-2019 Berikan tepuk tangan yang beriak kepada mereka Dan sampai jumpa pada pertunjukan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!